selamat datang di titik podcast atau tikes jargonnya apa tuh anjir siapa yang kita never been cancelled itu titik FM anda deketan dong membahas hal-hal yang perlu yang ingin kita bahas ini ada segmen baru ya di titik podcast apa yang sedang kau minum itu ini aku sedang minum pokari keringet pokari keringet biasa saja kan kamu tanya aja Bimo lagi minum apa aku lagi minum Paradiso Coffee Paradiso Coffee ini model coffee terbaru yang dibuat dengan racikan tangan pertama wow terus kalau misalkan pengen kepo-kepo soal Paradiso Coffee gimana caranya sih wah ini aku belum di briefing anda baca disini saja guys aku belum di briefing kalau ini itu ada di Paradiso Coffee tulisannya gimana P-A-R-A-D-I-S-O Coffee jadi C-O-F-F-E ini juga teman-teman bisa langsung beli di Tokopedia juga ada rasa apa aja sih kak wah ada rasa kanan kan yang minum gue kenapa gue yang nanya yang minum kan gue lu kan yang nanya tadi dari berarti kan yang harus yang tau kan gue ya coba dong liat IG-nya wah rasanya banyak banget tapi yang rekomendasi ada dua nih teman-teman ada gula aren sama cold brew oh jadi kita bisa milih dua itu ya iya antara dua itu gula aren dijualnya 70 ribu iya kenapa mahal sekali karena bukan bentuknya gelas ataupun gelasan kalau gelasan ntar buat main layangan waduh wuuu karena bentuknya dalam satu liter jadi ada saiz susus ya kakak ya iya makanya tapi udah terhitung murah loh untuk satu liter jadi intinya langsung aja teman-teman buat yang lagi dengerin jangan lupa minum eh dengerin lagi jangan lupa minum Paradiso Coffee sekarang kita mulai ke titik podcast titik podcast tikes membahas apa yang kita ingin bahas barengan sama Bramantia Bimu dan Regi Gustiawan dan juga mitos yang mengatakan kalau misalkan tikes gak ada udang bakal lebih lucu kita buktikan dari awal saja sudah lucu kan mengiklankan tanpa debriefing itulah kita menanyakan pada orang yang tidak suka kopi oke kita mau angkat dari topik dari gue dulu kali boleh boleh gue mau nanya pertanyaan ini mungkin akan ditanyakan untuk orang-orang yang denger juga soalnya gue jujur kepo oke kapan kepada mencukur your pubic hair your pubic hair you know lah pubic hair lah jembay iya your jembay too big hair pubic 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 oh gue pikir tuh kayak tadi gue ngomong red grip merah anggur merah gitu itu proper english oh proper iya yang benernya yang benernya oh gitu baru tau daripada gue ngomong jembut gue ganti jadi ke big hair tapi gue ngomong juga akhirnya kapan pertanyaannya cuma kapan enggak soalnya gue gak tau bener apa enggak cemiu ya correct me if i'm wrong katanya 3 bulan sekali cukur bener gak sih 3 bulan sekali gue sih gak ngitungin persisnya ya gue ngitungin panjangnya biar apa biar lo bisa ngadu sama jembut yang lain atau bagaimana jadi lo tau gak sih kayak mainan yang taneman-taneman lo linting-linting eh lo puter-puter sama musuh lo nih nanti ditarik yang putus yang kalah tau-tau mungkin lo ada hobi begitu apa kita cariin komunitasnya ini lo pasti merasakan percaya sama gue toilet lo kan padahal duduk nih kalau lo merasa pas lagi buang air besar terus lo menyentuh jembut pas lo menginikan kaki berarti kan lo panjang iya kan berarti kan harus dipotong patokan gue disitu oh gitu iya jadi jangan sampai jembut lo menyentuh sela-sela pahak kalau dari gue gue ada yang normal dan new normal gitu pakai masker itu lebih keren jadi jadi pas masa-masanya normal nih emang relate sekali masa-masa normal belum ada pandemi belum apa itu gue biasanya nyukur jembi itu kayak yaudah kalau udah risih udah tebel banget gitu kayak yaudahlah gue cukur gitu nah selama masa pandemi new normal kenal dengan kebiasaan baru aku tidak mau sebut takut ada yang yang saya pokoknya ada yang mendengarkan pokoknya semenjak new normal lah anda paham ya anda paham kan gue jelasin juga jadi anda menjaga image intinya pokoknya sesuai kebutuhan aja sesuai kebutuhan itu gimana kalau lu rengi gimana gue gak beda jauh sama Bimo bedanya gue kok udah keriting enak dilihat soalnya iya mau ngeliat siapa yang ngeliat pasti diri kita juga kecuali kita punya pasangan kak agam maksudnya gini kayak pada misal abis boker nih ya kadang kan kita nengokan kain datainya misal gitu misal kita kebanyakan makan norit norit lo gadoin apa kalau kita pengen liat pokoknya ah lu kritik ini jelek gitu ya jadi kayak kader kelembatan dari bulu tersebut itu menentukan mood lo pada hari itu ya bisa bisa atau posisinya udah ngelewatin dari celana dalem misal kita ada yang halo keluar gitu Assalamualaikum sama aku ada kalau udah nyentu dagu anjir apaan sini gue aja ngebut ya sebutlah ada sih anak titik yang salah satunya kayak gitu tapi gue gak mau sebut anggap anjir buka lagi anjir podcast gak ada selalu ngebut enggak apa-apa enggak apa-apa lagi salah apa gue kalau di podcast titik enggak boleh dong enggak ada yang namanya konklusi kita cari di google ayo cari di google satu orang cari google oke ini sembari menunggu dari anda-anda gue udah dapet satu nih ya jadi ini ada dari islam ya iya dari islam hadis riwayat muslim ada 10 hal yang titrah di manusia gitu memangkas kumis memelihara jenggot bersiwak istisya menghirup air ke dalam hidung potong kuku membersihkan ruas-ruas jari jemari mencabut bulu ketiak dan mencukup alias mencukur bulu pubis dan cebok dengan air gitu jadi konklusinya kalau di dalam agama islam berarti dianjurkan karena kayak ada 10 perbuatan yang baik yang harus dilakukan manusia salah satunya kayak tadi memangkas kumis memelihara jenggot bersiwak gitu jadi kalau anda masih menggunakan pasta gigi anda tidak terhitung islam oke gak gitu dong anjir kenapa gak ada yang lurusin maksud gue kita diam-diam doang berdua sulit oke oke agama janganlah oke gue juga ada nemu balik hukum oke bisa dicek di m.hukumonline.com pasal 290 kau hp beneran nemu udah pasalnya cu diancam dengan pindakan pidana paling lama 7 tahun barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dan blablabla masih panjang disini tapi gue langsung ke to the point nya di to the point nya itu adalah barang siapa yang sengaja melakukan pencukuran meraba memegang dan melakukan intercourse dalam bentuk apapun ketika pada orang itu sedang tertidur atau tidak berdaya maka akan kena hukum tindakan pidana selama 7 tahun artinya kita tidak boleh mencukur jambut orang lain pada saat tidur itu yang saya dapatkan dari m.hukumonline.com siapa yang mau mencukur bulu temannya ya siapa tau kadang-kadang kan anak-anak kampus di kosan oh enggak berarti enggak bikin atau enggak mungkin ada youtuber yang bikin prank kalau misalkan ada youtuber yang pernah makan jembut nah yang prank ini youtuber menyukur bulu jembut temannya yang lagi tidur jadi pas temannya lagi tidur nih si youtuber ini ngelatihin kamera tuh masih ada jembutnya guys pas pagi ha jembutku hilang ya gitu jembut kan ada satu paket tuh berarti kan berarti kalau mau cukur jembutnya lu harus ngeliat satu paket itu dong ya dong kalau mau hauk naik dikit ya kan bisa iya ini mau katalog yang mana nih ya kan B2 B1 B12 B12 omega 3 tuh ikan ikan kot jenis-jenis model rambut itu katalog ini katalog tegung cupun makanya gue berpikiran kayaknya yang cocok buat ngewarnain jembut jangan jembut merek dong jangan diendorse aja nah gue nih secara kesehatan nih ada nih bulu kemaluan bisa melindungi area private dari infeksi saat ada gesekan nah perkara nya gesekannya kapan dari celana area private area private tuh apa aja berarti kan tanah milik negara waduh tidak boleh buang sampah disini tanah milik negara iya private juga dong iya sih jadi pasangin pager jembut bulu kemaluan juga dapat ada public care ya kan gangguin fasilitas umur pandalisme membantu menghilangkan jembut negara jadi kalau kita kena pidana apalagi kalau lu berkeringat itu bisa menjadi penghalang penghalang gimana itu penghalang karena membantu proses penguapan bulu kemaluan dapat mendinginkan area misfi dan penis nah itu ada blower nya berarti tuuu silakan tuuu eksos mendinginkan ya iya mendinginkan mencegah keringat bercucuran saat berolahraga perkaranya memang kita olahraga gak pake celana pasti kan ketahan dulu nih di celana nih kan iya dong mungkin dokter yang nulis artikel itu kalau habis olahraga langsung buka saya waduh bisa jadi langsung censor 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 bangsa ini belum terkenal udah kena kasus ini berarti kita lanjut ke topik selanjutnya nah sekarang katanya si bimo juga membawa topik yang menarik nih betul gua dapet artikel pas gua lagi baca berita di mojok.co ini headline headline ya kalau di atasnya judul itu headline judulnya adalah belajar pendidikan seksual dari lagu-lagu JKT48 ditulis oleh Nur Siva Afati Mufti Zasari bisa dilihat dari namanya perempuan dong perempuan dong pasti ditulis tanggal eh maksudnya diterbitkan beritanya 21 September 2020 dengan menurut 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 mbak siapa ini Nur Mbak Nur Siva maraknya kasus pelecehan seksual yang muncul di media sosial membuat beberapa pertanyaan muncul di benak saya maksudnya di benak si mbaknya oke misalnya sejak kapan mengenal seksual atau sejak kapan dari siapa mendapat pendidikan seksual renungan itu membuat saya teringat pada masa kelas 1 SMP ketika si mbaknya menyukai grup bernama JKT48 JKT48 sendiri muncul 2011 di dunia musim Indonesia dan langsung membuat saya tertarik kata si mbaknya penuansa Jepang jadi si mbaknya ini tertarik nih kakek main omongas ayo 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 apa apa lagi karena si adik panjang jadi ASMR ini nah langsung nih ke intinya kenderitaan jadi menurut si mbaknya ini ada beberapa lagu yang bisa kita pelajari sebagai pelajaran seksual apa sih namanya iya pendidikan seksual lu tau kan beram lagunya ini beram kiss si te-site-site si kata rugi sudah dicium gue oh gue pikir lu lagi itu doa-doa Jepang pas itu lu bro berubah jadi agar-agar jangan ini gue ngomong kisite-site son si kata aja gue udah ngeri tau temen gue berubah jadi agar itu menurut kalian gimana kalau lagu yang mengajarkan masalah hal seperti seksual dan semacamnya sebenernya lagu ada banyak banget apalagi dari Jepang dulu jaman-jaman masih penjajahan oh ini dulu sebagai informasi jadi Regi ini penyuka hal-hal yang berbobo-bobo Jepang gak bisa dibilang gitu ya umum lah umum ya Bobo Wasabi nah si Bram ini itu adalah mantan mantan gue sebutnya mantan karena sudah tidak sekarang sudah lulus sudah lulus sudah graduate mantan penduk penduk apa namanya fans dari JKT48 yang biasanya dibilang apa kota tapi gak boleh nyebut secara legalnya adalah fans JKT48 fans JKT48 lanjut track ya pokoknya intinya lagu yang Jepang itu banyak banget yang ngajarin seksual ngajarin masalah kelamin dan semacamnya salah satu judul lagunya itu lagu anak-anak bahkan judul lagunya cincin pon pon bisa dicek di youtube itu lagunya cuma nanana cincin pon pon cincin pon pon cincin pon pon itu artinya kalau bisa di translate ya intinya kelamin itu kelamin sama kayak itu yang dari Jepang juga ya yang seru banget yang kita tonton jaman SMA judul lagunya banana mango iya banana mango tapi itu memang apa ya idolnya itu memang semuanya idol video member tapi kan lagunya soal ini jus buah iya kan disitu kan perumpamaan menurutkan menurutkan jokse iya iya anjing diain iya lagi seriu kayak lagi jawab bimo dulu kayak gitu tapi kalau di indonesia apakah ada lagu yang kayak gitu ada juga contohnya srepet gundal selaput darah judul lagunya terus kimcil kepolen ya ada itu lagu kimcil kepolen ada ada masalah bisa di searching dirilah lagunya tapi intinya ini cuma ini itu bentuk karya seni sekali lagi itu bentuk karya seni tidak untuk mengajarkan melakukan tindakan yang ada dalam video clip lagu tersebut atau lagu tersebut itu nah itu gimana bro sebagai mantan fans JKT48 kamu yang menikmati membernya bukan lagunya wuluh 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 buat banget jujur sekali tolong di perluas lagi jawabannya itu kan sudah mengerucut bang diperluas lagi kami menyukai energi membernya bukan lagunya dan keringat keringat yang menetes di atas panggung keringatnya juga bau samurai lagunya wuluh agak tua dikit berkarat ya memang kita pernah fokus sama lagunya lagunya keringatnya enggak keringatnya enggak berusaha murai boongan gue gimana ya gue sih belum merasakan nonton teater dan gue juga meresapi lagu-lagunya maksudnya lagu-lagunya tuh memang memiliki makna yang tersirat lah gitu karena selama saya menjadi fans JKT48 enggak bisa disebut wata lagu-lagu JKT kita kayak yaudah sekedar seneng aja kita enggak pernah memikirkan itu adalah hal-hal yang berbau senono atau tidak sorry berbau tidak senono jadi enggak pernah dipikirin yang dipikirin adalah ketika member di belakang layar dia melakukan tindakan tidak senono seperti yang pacar eh yang tangan pacarnya kemana-mana kemana-mana tuh maksudnya ke itu udah di podcast sebelumnya yang kita bahas yang gue bilang salah tangan pacarnya perlu Regi menyensor lagi biar gue jelas ini omongannya ya gue bawain lagi nih nanti Regi nanti nyensor-nyensor doang dikerjaan oke oke jadi lu lebih menikmati itunya justru ya iya menikmati membernya aja penampilannya justru iya visual dia berarti lebih ke visual dan jujur pasti kebanyakan fans at JKT karena mereka biasanya berhidung belang maksudnya karena pakai masker kan oke oke pakai masker karena ada bagian hidung yang tidak apa tidak tertutup masker eh tapi ini gua lagi ngelurusin biar gak di komentar jahat-jahat anda tapi mitosnya tapi mitosnya memang di toiletnya FX katanya banyak sekali cairan-cairan protein tinggi disana yang udah terbuah gak tau sih iya katanya jadi katanya yang pihak-pihak kayak OBEG itu kadang capek ngebersihinnya apalagi setelah nonton teater ya silahkan para pendengar berasum siapapun tapi disini kita tidak menyerang maksudnya gini itu kan mitos bisa aja itu cuma cerita atau kalau beneran bisa aja dia numpahin susu haylo protein tinggi iya gua baru tau sih itu katanya itu mitosnya kalau misalnya gak mau nge-blaming gua silahkan nonton podcastnya Panji Pragiwaksono jadi Panji Pragiwaksono nanya masalah wotak ke orang wotak jadi ada orang bikin podcast dia ngepromosin podcast orang lain yang lebih terkena karena kita mencari aman aduh aduh bukan omongan saya menyatakan bahwa yang di toilet di FX lantai teater itu banyak cairan protein karena kalau podcast kita bermasalah tidak mungkin podcast kita diundang ke podcast dia dikebus betul sekali kalau cuma viral 3 hari itu pun di Lambe Tour eh masih mending di Lambe Tour di akun dagelan-dagelan yang gak ofisi tulisannya kocak ih gitu jadi banyak ya sulit pandangnya banyak ya ada yang memang tidak menikmati lagunya terus menikmati penampilan terus ada yang memang lagu-lagu dari Jepang sendiri banyak yang mengajarkan bukan mengajarkan sih ya karena kan kayak di teater kan tidak bisa ngerekam pakai HP atau pakai atau kamera gitu jadi penonton itu gak boleh ngerekam di dalam teater bawa drone boleh bawa drone boleh ya sama dipakai oh gitu jadi mungkin mereka makanya lebih menikmati visualnya untuk dibawa pulang ke rumah terus dan diceritakan dan ya bisa ya kayak gitu jadi kayak teman-teman kepada calon-calon anaknya yang gagal menarik sih menarik dan artikel ini juga menarik sih gue liat juga kesimpulannya ini sih bagus sih jadi ya sekut lah sekut lah kan di kan kalau JKT itu kan berarti kan adik-adiknya adiknya dari AKB bener gak nah bahkan di AKB-nya sendiri itu ada ada yang versi dewasanya gitu jadi ada yang kalau di ini namanya apa sih eh Gravure Idol iya ada 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 apa sih namanya waduh kriaryo waduh ada divisi ada divisi bukan divisi apa sih bilangnya harokat wah harokat anjir lucu juga bang ada memang divisinya buat dewasanya gitu ya bener kan gak tau dah itu gak ada konklusinya sih sebenarnya tapi ya ada konklusinya intinya tuh lagu-lagu yang mengajarkan kita tentang seksual alat kelamin dan sebetulnya mungkin tidak mengajarkan secara langsung jadi kayak si penulis lagu hanya ingin menceritakan apa yang sudah dia rasakan misalkan dia malu dicium sama cowok terus jadinya pengen buka baju contoh contoh ya contoh dicium aku pengen buka baju kan gak mungkin ya kan contoh misalnya dia nulisin dalam lagu dan menurut dia bagus dan menurut dia it's okay karena perbedaan budaya iya kan betul betul itu karena kayak balik lagi ke kata Reggie ada yang pam-pam cikib-ciub cikiber-cikiber cincin pon-pon cincin pon-pon tapi semua lagu JKT itu ciptaannya maksudnya dari itu dong bro bro di-cut bro bro pasti itu mah gak maksudnya nih AKB sensor ya sensor AKB bikin lagu terus di akan soprot gak terus di-translate ke bahasa Indonesia itu bener-bener iya beberapa lebih banyak sorry jadi kayak baru di beberapa single terakhir ini mereka bikin lagu yang dari mereka sendiri contohnya Repsody itu kan yang bikin Lalil Manino itu emang lagunya original JKT tapi setahu gue sebelumnya juga udah ada tapi versi mungkin kita ada juga yang sendiri ya kayak versi dangdut tapi kan maksudnya itu juga translate dari Jepang ya versinya aja jadi lagu kayak Halloween night kan ada yang versi emang JKT-nya terus ada yang versi dangdut-nya gak mungkin ada versi yang lain-lain dong sambut dong gayung gayung bersambung aduh oh jadi gitu oke 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 menarik menarik jadi tergantung sudut pandang aja sih ya tapi ini sudut pandangnya menarik sih si penulis ini dia bisa mengambil pelajaran dari lagunya JKT48 oke itu topik dari saya Abraham ada gak yang mau diomongin bro gue baru baca koran pagi ini apa kemarin ya lupa emang masih ada koran gue masih jualan kenapa gue yang jualan gak maksudnya gue masih beli koran tiap pagi keluarga gue apa warta-kota ada headline-nya kenapa lu pilih warta selama gak penting enjir gue gak mau bahas soal itu lampu hijau lucu loh padahal anjir masih dibahas kompas lebih kompleks kompas aku tiap minggu walaunya jangan disambut jadi headline-nya itu bertuliskan sindo itu 2000 ya itu punya MNC kan MNC sindo kan apapun itu aku cinta MNC jadi si warta-kota itu ada headline-nya selama PSBB atau selama pandemi gitu kegiatan aborsi meningkat di Jakarta berat lu gimana tuh gak masuk eh gak masuk akal ya masuk akal masuk akal karena kan posisinya yang kasarannya yang misal suami istri yang baru kita ngomongin suami istri baru ya ya biar biar baik-baik aja gitu posisinya udah punya anak tujuh tapi karena di rumah mulu nih ya kan yang suami yang disini juga di rumah mulu ya kan ya namanya juga hidup namanya juga manusia gak siap punya anak kedelapan gaji WMR tunjangan banyak tunjangan banyak bagus dong tagihan banyak apa namanya tagihan kebutuhan biaya tanggungan 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 banyak terus belum juga cicilan mobil belum cicilan motor susu anak pembers popok ih apalagi kalau misalkan modelnya kayak pacarnya temen kita nah tadi adalah suara yang hilang oke tadi mic-nya mati ya sorry tadi mic-nya mati intinya intinya itu bisa terjadi itu aja yang sudah berkeluarga bayangin yang masih belum ada ikatan keluarga iya iya saling tatap-tatapan di kosan ya kan kenapa gue ngomongnya kosan ya relate-nya kesitu relate-nya kita sekali memang biasanya apa yang diceritakan manusia itu berdasarkan pengalaman pribadi makanya dulu orang jaman purba gak ada pernah cerita waktu dulu aku berduaan sama pacar aku di kosan gak ada mereka ceritanya di goa iya iya bener ya kurang lebih kayak gitu lah buahnya tapi ada stalagmit segera kan kepentok dikit nembus masanya itu jokes lucunya kalau ada egg out ini kan podcast kayaknya kelihatan bayangin apa bedanya stalagmit sama stalaktit stalagmit di atas stalaktit di bawah yang masalah yang masalah bersih selama pandemi ini kayak makin banyak ternyata sesuai data dari sama gue tambahin dikit deh tambahin dikit atau kalau misalnya bimau gak ada dari gue aja deh nih mungkin karena kekurangan fasilitas untuk pacarannya juga misalnya kayak contoh misalnya bioskop jadi gak ada padahal di bioskop ada adalah momen-momen dimana kita mungkin menuju ke dalam pembuatan anak misalnya itu kan masih yang for reply for reply iya gitu masih for reply apa namanya level berciuman berciuman kan hitungannya for reply oh gitu ya dan menurut kbb berarti kalau misalkan di di apa ya di digambarkan secara realita lo bawa mobil gitu terus jemput pacar lo kerja malem bisa nonton bioskopnya malem kelarnya nonton bioskop jam 12 sayang udah kemaleman kamu tidur aja di kosan aku biasanya kalau orang bawa mobil sih gak tidur di kosan tidur di mobil eh apartemen iyalah emang dulu pas di apartemen lu via apa kalau buat gue mungkin karena itu kali ya pandemi kayak gini kan kayak orang-orang social distancing dan pembatasan itu dilakukan sehingga pengiriman-pengiriman logistik pun juga jadi berkurang salah satunya pengiriman nanas dari dari daerah ke ibu kota bagus sekali bagus sekali terhalang gitu supirnya gak pake masker disuruh puter balik atau nanasnya kualitasnya down iya karena karyawannya yang ngiramin yang ngasih pupuk berkurang PHK PHK betul nanas madu nanas muda lucunya dimana itu episode sebelumnya udah iya memang jadi konklusi buat hari ini kita ngadain quick quiz buat pendengar podcast kita apa kutukan dari udang yang diterapkan kepada titik podcast ya jadi konklusi dari podcast ini sebetulnya itu ya nah itu bisa lu gue mananya dulu itu yang video tikom yang pertama kali bikin enggak gue nanya kalau gimmick berarti lucu kan gue nanya co ah gimmicknya gimmicknya g*** kan gue nanya aku pernah ketau gue nanya beneran misri udah tadi quiz lanjut quiz 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 jadi tulis jawabannya pertanyaannya siapa tau ada yang lupa apa namanya kutukan apa yang udah ngerapkan ke dalam titik podcast jawaban langsung aja apply di jobs ID atau di link in boleh pengalaman minimal setahun tapi yang paling penting kalau misalkan ada teman-teman yang punya usaha dan pengen disiarkan juga langsung di titik podcast bisa aja kirim proposalnya ke email titik 13 titik data ya titik data 13 yes langsung aja proposalnya tulis di situ kita deal dealan biar kulit yang profesional kita deal deal gratis dulu masih miskinnya idealis gratis dulu nanti kalau udah kita subscribernya 2 juta baru bayar yaudah gitu deh oke penutupannya gimana makasih yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir banget nih sampai ke akhir quiz jangan lupa like share subscribe jangan lupa subscribe 2 kali kalau misalnya emang lo gak suka semua dengan omongan kita komen ya komen juga dan gue Regi gue Bimo dan gue Bram yang gak suka profile picture Rama seperti mencari kerja pamit izin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siluet hot cream bye bye abang Terima kasih.